Halo mas bro semuanya apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik aja ya mas bro jadi di depanku ini ada sparkboard Jupiter Z dan hari ini aku mau buat video tutorial yang cukup singkat karena banyak dari mas bro ada beberapa mas bro yang request Bang tolong buatin dong cara tutorial apa buka sparkboard belakang Oke mas bro jadi sebelumnya ini di sparkboard belakang ini ada enam baut ya mas bro ya dan nantinya baut-baut ini akan aku jelasin dimana-mana aja tempatnya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini tentunya mas bro biar mas berusaha nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel komas bro Oke mas bro lanjut langsung aja ke videonya jadi dua baut yang di sparkboard tadi ada letaknya di bagian belakang sini di deket kuncian jog yang dua itu ada di deket shock breaker ya mas bro ya ini kayak ada bracket untuk baut nah itu dilepas juga nantinya dan untuk mempermudah pekerjaannya biar mas bro nanti lebih gampang buka sparkboardnya itu baut soknya bagian atas itu dibuka dulu ya mas bro ya yang kanan kirinya kalau nggak dibuka nanti bakal sulit untuk ngelepas soknya eh ngelepas sparkboard ya maksudnya mas bro dan yang baut yang duanya lagi itu ada di bodi motor mas bro seperti itu mas bro Oke mas bro jadi letak baut sparkboard yang di bodi itu letaknya di bodi samping bagian bawah sini ya mas bro ya Nah kalau baut yang ini cukup ngelepas itu pakai obeng aja mas bro bautnya dilepas obeng udah bisa jadi intinya untuk buka sparkboard belakang ini mas bro itu itu harus buka bodi samping buka baut sok dan juga ngelepasin reflektor lampu stop rim yang belakang mas bro itu aja dan kira-kira hasilnya bakal seperti ini mas bro ya kalau sparkboard belakangnya dilepas tapi ini sparkboard kolongnya udah tak pasang ya waktu itu aku review di video review si Juro ini ya mas bro ya oke mas bro mungkin cukup sekian video untuk hari ini semoga video ini bermanfaat walaupun videonya mungkin kurang jelas semoga mas bro paham terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!